kawan-kawan kita berjumpa lagi hari ini saya punya activity mau sedot madu lagi ya dimana tiga minggu yang lalu saya baru saja ambil dia punya madu ya tadi pagi saya coba buka dia tinggal dia punya madu sudah banyak balik jadi hari ini kita mau tuai dia punya madu lagi saya mau ngomong kasih tengok kamu saya baru dapat satu koloni ya nah koloni baru terminata ini baru satu minggu yang lalu ya ini sudah lama saya pasang di sini baru berhasil rangkap kotak kosong saya sengaja simpan di beberapa tempat baru satu minggu dihuni oleh kelulut terminata ini kotak hitamah ya ini kita belum pernah ambil dia punya madu nanti kalau sempat kita coba sedot juga madu ini yang dulu saya sensor di hutan itu ada di video saya sebelumnya koloni yang biasa kita ambil dia punya madu tuh ini ada yang ada di atas nih satu dua tiga yang di atas tuh tiga minggu yang lalu saya baru ambil dia punya madu sekarang sudah penuh lagi malah semakin banyak ya nah ya nah nah tuh dia nih alhamdulillah ya ada penambahan ini dia semakin banyak daripada yang sebelum ini ini kita sedot dulu disini kita sudah dapat satu liter ya tapi di dalam itu masih ada sisa dia jadi tiga minggu yang lalu koloni yang pertama ini kita dapat pas satu liter hari ini dia lebih mungkin dalam lebih kurang 50 hingga 100 ml lagi ada di dalamnya yang ini kita mau simpan dulu dia di botol-botol kecil lepas itu kita akan sedot dia punya sisa itu ini kalau nih kedua ya nih sudah ada penambahan kantong madu di bagian pinggir-pinggir nih dia semakin penuh ya lihat nih kawan-kawan yang mengikuti saya punya video itu dia tahu lah nampak dia punya perbezaan nih tinggal sedikit ruang lagi tapi dia mau penuh ya nih nih bagian nih kantong madu yang baru bagian nih eh makin bertambah banyak ya eh di bagian di sudut sana juga semua madu ini tuh tuh semua disana madu nih tuh tuh semua madu ini pun nampaknya ada penambahan kantong madu oke kita sedot dulu kita dapat satu liter lagi ya yang tadi pertama satu liter yang kedua 600 ml yang ketiga ini satu liter di sana masih ada sisa lagi ya oke ini yang sisa tadi ya kalau ini ketiga dapat 100 ml lagi jadi semua kita dapat 2.7 liter ya ada peningkatan lah dalam tempoh tiga minggu kita dapat lagi 2.7 liter nah ini saya punya stok madu ya ini yang tiga minggu yang lalu tinggal tiga orang sudah beli ini dan yang ini yang baru 10 botol jadi semua disini ada 13 botol lagi ini isi dia 250 ml saya jual dengan harga kasih sayang 30 ringgit saja ya kawan-kawan yang dekat dengan lokasi tempat saya kalau mau madu ada disini stok sekarang selepas kita menuai madu sebaik-baiknya kita terus simpan dia di putih sejuk ya untuk mengakalkan dia punya kesegaran dan juga dia tahan lama kalau kita simpan dia di tempat yang panas dia akan cepat asam ya madu ini tetap akan masam kalau kita biar dia di tempat yang panas dalam tempoh yang lama jadi untuk menjamin kesegaran dia selepas tuai kita terus simpan di putih sejuk satu bulan pun dia masih segar contohnya macam daging sayur kita simpan di putih sejuk dia akan tahan lama begitu juga dengan madu oke itu saja untuk kali ini kita jumpa di video yang akan datang Assalamualaikum